Pendekar muka buruk jili tempat puluh dua. Adik cilik, mengapa kau hendak menahanku di sini? Titik. Cihis tak tahu malu seru gadis cilik itu. Siapa yang menjadi adik kecilmu? Titik. Kalau tidak mengganti pakaian ku jangan harap kau bisa meninggalkan tempat ini. Titik. Giaminkok menjadi kegelian, segera tanyanya. Aneh benar, pakaian mutoh sudah terbakar di tangan bankah senghut, mana bisa aku harus mengganti? Titik. Seandainya aku tidak takut kasih bocah busuk mati terbanting di atas tanah, mana mungkin akan timbul peristiwa itu? Titik. Maksud baik nona dan cici tadi tidak akan aku lupakan untuk selamanya. Apabila dalam berkelana di dalam dunia persilatan besuk membutuhkan bantuanku, pasti akan ku bantu sedapat mungkin, apabila suci kalian ciu lia. Titik. Tiba-tiba si nona pemimpin rombongan membentak keras, di mana kau telah tertemu dengan susu moaiku. Titik. Aku dan enci ciu sudah bertemu beberapa kali. Belakangan ini kami pun bersama-sama memusuhi Tiong Giyok Sem Tiong, tiga keturunan Tiong Giyok. Malah kemarin jejaknya hilang di balik kabut sebelum aku dibawa alang raksasa itu sampai di sini tanda tanya. Titik. Siapa sih tiga keturunan Tiong Giyok yang kau maksudkan itu? Titik. Sebagai pendirinya adalah Tiong Giyok Kisu Cintok, dia mempunyai kepandaian sesat yang diwariskan kepada ketiga orang muridnya, oleh ketiga muridnya diturunkan pula kepada Perkumpulan kaum pengemis, pelajar Rudin serta Suhepang. Masing-masing perkumpulan mempunyai sejenis ilmu sesat yang aneh, tapi orang banyak yang menjadi korbannya. Aku adalah salah seorang yang menjadi korbannya. Aneh betul, ilmu sesat macam apakah itu? Tanya si Nona keheranan dan ingin tahu. Wah kalau soal ini sih kurang leluasa bagiku untuk mengutarakannya. Aku tidak peduli, pokoknya kau harus mengatakan secepatnya. Titik. Aku tidak mau berbicara, karena ingin memberi muka kepada Cici sekalian. Titik. Hem, ilmu sesat macam apakah itu? Titik. Mengapa kami tak tak boleh mengetahuinya? Titik. Dengan nada tak senang ya Mingkok segera berkata. Pernahkah kalian mendengar tentang ilmu sesat yang khusus menghisap sari tubuh seseorang? Titik. Ilmu menghisap sari tubuh titik. Aneh betul. Mengapa suhu tidak pernah menerangkan kepada kami? Titik. Suhu kalian tidak menerangkan karena ilmu sesat seperti ini memang tidak sepantasnya diketahui oleh Cici sekalian. Apa yang tidak sepantasnya? Titik. Hem, pasti kau si bocah kunyuk yang mengacau belu. Pokoknya sebelum kau menjelaskan alasannya secara tepat. Hari ini jangan harap bisa meninggalkan puncak Giyok Jin Hang ini secara selamat. Titik. Dengan wajah serius kembali Giyok In Kok berkata. Aku tak berbicara karena bermaksud menjaga harga diri kalian semua, lain tidak. Sebagai contoh kakak seperguruan kalian Ko Seng Jin serta Cucun, mereka pun tersesat ke jalan yang tak benar karena mempelajari ilmu sesat tersebut. Seandainya aku tidak turun. Tangan tepat pada waktunya dengan membunuh Ko Seng Jin, mungkin adik seperguruan kalian Ciulia sudah menjadi korban. Ah, masa ada kejadian seperti ini? Titik. Aku Ciaulilong jadi pengen tahu sampai di manakah taraf kepandayan silat yang kau miliki sehingga mampu membinasakan Cucun dan Ko Seng Jin berdua? Titik. Bila Cici kurang percaya, tanyakan sendiri kepada Cici Ciu bila ia telah kembali nanti, karena aku rasa kurang baik jika kita beradu kepandayan secara sesungguhnya. Kembali Ciaulilong mendengus dingin. Hem, kalau begitu bahkan aku sendiri bukan tadinganmu. Titik. Kita tidak pernah terikat dendam sakit hati, siapa saja yang terluka rasanya sama-sama kurang baik untuk kita. Pokoknya aku tak akan melukaimu dan kau pun tidak melukai aku. Buat apa banyak bicara lagi, hayo cepat lancarkan seranganmu. Baiklah kalau begitu. Sudah lama ku dengar ilmu pedang Ching Lokiam Hoat dan ilmu gerakan tubuh Liok Houshi dari perguruan kalian yang termasyur di dunia persilatan, silahkan Cici melancarkan serangan lebih dulu untuk kenikmati. Hem, kau belum berhak minta petunjuk ilmu pedang Ching Lokiam Hoat dari tusuk Ciku, lebih baik mencoba kepandayan ku lebih dulu seru Sinona bertali kulitular itu tiba-tiba. Giamin kok berpaling, lalu serunya sambil tertawa. Aku dan nona pernah saling kenal, aku hanya ingin bertanya kepadamu. Apa sebabnya kau mencuri kulitular dan kepala ularku secara licik, bahkan sampai menotok jalan darah Cikut Hiat dari si nenek pertama nelayan. Aku ingin tahu apa alasanmu berbuat demikian. Titik. Berubah hebat paras muka gadis tersebut, segera bentaknya. Siapa yang mencuri kulitularmu? Titik. Itu, lihatlah sendiri. Kulitular bermata tunggal masih berada di tangan nona. Apakah bukti ini kurang cukup? Titik. Kemudian sambil menuding ke arah gadis cilik tadi kembali berkata, jala di tangan nona itu tentu terbuat dari kulit kepala ular bermata tunggal bukan. Mendadak Chiaulilong melirik sekejap ke arah dua orang gadis tersebut dan menegurnya dengan suara dingin. Sam Moai, Pat Moai, sebetulnya kalian yang mendapatkan kulitular bermata tunggal itu lebih dahulu ataukah mencuri milik bocah keparat ini? Titik. Paras muka si nona kecil turut berubah hebat. Agak tergagap dia bersuara. Berbicara soal kulitular tersebut, kami tidak merampas, juga tidak mencuri, dia letakkan benda tersebut di ujung perahu dan bermaksud untuk menghadiahkan kepada sepasang suami istri nelayan tua. Sam Suci segera berpendapat bahwa benda itu belum tentu berguna bila dihadiahkan kepada orang lain. Maka dia pun mengambilnya pulang, sedang empedu ular tersebut dimaksudkan untuk mengobati luka Suhu. Titik. Belum habis perkataan itu diucapkan, Chiaulilong telah berseru dengan gelisah. Kalian berdua benar-benar tak tahu diri. Bukankah Suhu memerintahkan kalian? Titik. Tiba-tiba ia merasa masih berada di hadapan orang lain, maka kata selanjutnya segera diurungkan. Buru-buru katanya kepada Giam Mingkok seraya menjura. Sam Moaiku Chen Ligi dan Pat Moaiku Chen Ligi mendapat tugas untuk pergi jauh, tak kusangka mereka telah melakukan kesalahan besar. Bila Siow Hiap Sudi memaafkan, kami bersaudara semua pasti akan berterima kasih sekali. Giam Mingkok yang bermata tajam segera dapat melihat betapa gugup dan gelagapannya ke enam gadis tersebut setelah dia menyinggung masalah kulit ular. Sadarlah pemuda ini bahwa peraturan perguruan mereka pasti ketat sekali, bahkan bisa jadi kesalahan tersebut bisa berakibat dijatuhi hukuman berat. Sekalipun dia merasa tindakan gadis tersebut terlalu keji dan tak tahu aturan. Namun melihat kegugupan nona-nona itu, akhirnya dia merasa tidak tega juga. Siow Suci tak perlu berpikir yang bukan-bukan. Seperti apa yang dikatakan adik kecil Sim, kulit ular yang kuperoleh waktu itu memang tak ada gunanya, jadi kalian tak usah menegurnya kelewat batas, tapi bolehkah ku tahu penyakit apa yang diserita guru kalian? Titik. Mengapa harus disembuhkan dengan otak ular titik? Apakah sakitnya telah disembuhkan? Titik. Belum lagi pertanyaan itu dijawab, mendadak terdengar suara rintihan kesakitan yang memilukan hati bergema dari kejauhan sana. Semua orang menjadi terperanjat dibuatnya. Buru-buru Chiaulilong berseru keras. Semuai, Pat Muai, kalian tinggal di sini menemani tamu, yang lain cepat ikut aku pulang. Titik. Begitu selesai berkata, Chiaulilong segera mengajak keempat orang gadis lainnya berlari dari situ dengan kecepatan tinggi. Giam Minkok yang menyaksikan kejadian ini menjadi tertegun, apalagi setelah menyaksikan paras muka kedua nona itu pun berubah menjadi merah padam sambil berbisik-bisik lirih. Dalam keadaan begini sebetulnya dia ingin cepat berpamitan, tapi dia pun merasa tak pantas untuk berlalu dengan begitu saja. Apalagi ia pernah dibekali ilmu pertabiban. Sedangkan Seila Sengbo pun merupakan gurunya Chiaulia, mengapa persoalan ini tidak ditanyakan sampai jelas titik. Maka setelah berpikir sejenak, ia segera maju ke depan dan bertanya kepada Chin Ligi. Enci Gi. Titik. Merah jengah wajah Chin Ligi, sambil berpaling segera serunya keras. Aneh betul kau ini, kami toh tidak kenal kepadamu, kenapa kau memanggil orang dengan sebutan semau mu sendiri. Hem, sampai aku sendiri pun turut merasa malu. Titik. Giam Minkok merasa geli, sahutnya. Aku berasal dari marga Chin bernama Enkok, jadi dari satu marga dengan Enci Ligi, usia kita pun hampir sebaya. Maka apa salahnya kalau aku memanggilmu sebagai Enci? Titik. Bagaimana dengan aku? Seru Sim Ligi segera. Karena kau masih kecil, maka terpaksa aku harus memanggilmu sebagai adik kecil. A-A-I-I-I-I. Menjadi adik sih tak jadi apa, tapi kau memanggilku dengan tambahan kata Ji. Titik. Kenapa? Titik. Kau memanggilnya Enci Gi, kenapa tidak memanggilku sebagai adik Ji? Titik. Oh, rupanya begitu. Baiklah adik Ji. Aku ingin tahu penyakit apakah yang diderita gurumu. Titik. Chin Ligi segera berseru cepat. Dia sendiri pun tak tahu penyakit apa yang diidapnya. Dari mana kami bisa tahu? Titik. Ah, masih ada kejadian seperti ini, titik. Gurumu berilmu tinggi, tak mungkin penyakit biasa dapat menyerangnya. Siyaute pernah belajar ilmu pertabiban, bagaimana kalau aku? Titik. Kau bisa menyembuhkan penghakit? Seru Sim Ligi kegirangan. Ah-ah-ah kalau begitu sangat kebetulan. Cuma, aku lihat belum tentu kau bisa menyembuhkannya. Mari kita coba dulu. Aku percaya sedikit banyak pasti dapat mengetahui sumber penyakit tersebut. Titik. Sementara pembicaraan itu masih berlangsung, mendadak dari kejauhan sana terdengar suara orang yang berseru kesakitan. Suaranya amat keras hingga menggetarkan seluruh angkasa. Ditinjau dari suara teriakan kesakitan itu, Giam Min Khoi bisa menilai bahwa orang tersebut telah berhasil melatih ilmu silatnya hingga mencapai tingkatan yang luar biasa. Tapi aneh sekali, mengapa dia bisa mengidap penyakit yang parah? Titik. Karena keheranan dia pun segera bertanya. Tanya, apakah orang yang berteriak kesakitan itu adalah gurumu? Titik. Dengan sedih dan murung kedua orang gadis tersebut menganggukan kepala. Giam Min Khoi segera bertanya lagi dengan tercengang, apakah gurumu mengidap penyakit dan? Titik. Sim Liji segera menggelengkan kepalanya, katanya. Pinggangnya sama sekali tidak bisa bergerak, sebaliknya sebatas pinggang ke atas justru menggetar keras sekali. Setiap penyakit itu akan kambuh sampai beberapa kali. Menurut penjelasan guruku, katanya hanya ada tiga jenis benda di dunia ini yang bisa menghilangkan bibit penyakitnya itu. Benda apa saja kah itu tanya Giam Min Khoi buru-buru. Dikatakan kepadamu juga percuma. Titik. Tak apa, katakan dulu. Titik. Sari buah liong sengko telah kau minum, apa gunanya dibicarakan lagi. Titik. Giam Min Khoi segera tertegun dibuatnya. Bagaimana? Kembali Sim Liji berseru dengan gemas. Sekalipun suduh dikatakan percuma juga. Ak-a-ah belum tentu begitu kata Giam Min Khoi kemudian tertawa. Toh di dunia ini bukan hanya terdapat sebiji buah tiko saja, aku akan mengusahakan dengan Carol lain. Coba kau katakan dua jenis yang lainnya. Titik. Dengan setengah sercaya setengah tidak Sim Liji mengerling sekejap ke arahnya, lalu katanya lagi sambil mencibir. Empeduh ular bunga yang hidup dibalik kabut, apakah kau bisa mendapatkannya? Titik. Wah-ah. Aneh benar. Tanpa sadar Giam Min Khoi berseru tertahan. Sim Liji mendengus dingin, katanya lebih juah. Masih ada yang lebih aneh lagi. Benda ketiga adalah mutiara Giyokli licu, katanya dari dulu sampai sekarang hanya ada sebutir di dunia ini. Coba kau bayangkan sendiri kemana kita harus mendapatkannya? Titik. Selesai mendengar perkataan tersebut Giam Min Khoi tak dapat menahan diri lagi, dia segera tertawa terbahak-bahak. Melihat pemuda itu tertawa, dengan gemas Sim Liji berseru. Bagaimana sih kamu ini? Titik. Dengan susah payah aku memberi penjelasan, kau malah tertawa terbahak-bahak. Apa sih yang lucu? Titik. Cepat kau ajak aku menemui gurumu seru Giam Min Khoi sambil tertawa. Sebab ketiga jenis benda yang kau maksudkan itu berada di tubuhku semua. Sungguh tanda tanya. Seru kedua orang gadis itu berbareng dengan rasa kaget dan tercengang menghiasi wajah mereka. Buat apa aku membohongi kalian berdua? Titik. Coba perlihatkan kepada kami. Titik. Giam Min Khoi segera tertawa. Terus terang saja aku bilang, ketiga jenis benda mustika itu telah melebur ke dalam darahku. Asalkan aku menggunakan cairan darahku untuk mengobati penyakit gurumu, niscara penyakit tersebut akan hilang. Mengapa kita tidak mencobanya dulu? Titik. Kedua gadis itu menjadi terkejut. Chen Ligi segera memandang pemuda tersebut sekejap lalu katanya. Bila darahmu harus dihisap keluar, bukankah kau sendiri bakal mati? Titik. Itu sih tak menjadi masalah. Ayo kita periksa dulu keadaan gurumu. Titik. Tanpa banyak cakap lagi berangkatlah mereka menelusuri jalan setapak yang berliku-liku sebelum akhirnya memasuki sebuah ruang bawah tanah yang dalam lagi merah. Mendadak terdengar seseorang mementak keras, berhenti. Titik. Menyusul suara bentakan itu, segulung angin pukulan yang amat keras menyambar datang dengan cepatnya. Giam Minkok yang merasakan datangnya sergapan itu buru-buru menarik diri sambil mundur dua langkah ke belakang, akibatnya ia saling bertumbukan dengan Chen Ligi yang berada di belakangnya. Bukan cuma begitu, karena peristiwa ini berlangsung amat mendadak, akhirnya ia terjatuh dan persis duduk di atas bawah perut gadis tersebut. Kontan saja paras muka Chen Ligi menjadi merah padam bagaikan kepiting rebus. Bentaknya cepat. Hei, bagaimana sih kau ini? Titik. Si Meliji yang berada di depan pun mundur ke belakang dengan perasaan terkejut. Tau-tau di hadapan mereka telah bertambah dengan seorang kakek yang berperawakan tinggi besar. Ketika melihat orang tersebut, cepat-cepat si Meliji berseru, supek. Titik. Sementara itu Giam Min Khoi telah melompat bangun dari atas badan Chen Ligi, belum jelas melihat dengan tegas paras muka orang tersebut. Dia telah membentak dengan keras. Hei kau tahu aturan tidak titik. Mengapa tanpa persoalan kau menyerang orang dengan pukulan yang mematikan? Titik. Chen Ligi mengetahui siapa yang datang, dia pun segera mengetahui apa sebabnya Giam Min Khoi terjatuh tadi. Buru-buru serunya. Saudara Kok. Kau jangan bertindak gegabah. Cepat kau jumpai supek kami Teng Lo Seng Kong. Titik. Tapi Giam Min Khoi segera mendengus dingin, dia membalikan tubuh dan berlalu dari situ. Bocah keparat, kau hendak kemana tiba-tiba Teng Lo Seng Kong tertawa dingin dan merentangkan tangannya menghalangi jalan pergi si anak muda itu. Giam Min Khoi segera merasakan ada semacam tenaga hisapan yang membetut tubuhnya mundur ke belakang. Sadarlah pemuda itu bahwa kepandayan silat yang dimiliki orang ini lihai sekali. Tapi ia benci kepada orang itu karena sergapannya tadi. Maka sambil tertawa dingin dia mengerahkan tenaga dalamnya untuk mementalkan kekuatan musuh, lalu seakan-akan tidak terjadi apa-apa dia meneruskan langkahnya menuju keluar. Tampaknya Teng Lo Seng Kong dibuat tercengang, segera serunya tertahan. Hei siapakah bocah keparat itu? Titik. Di hadapanmu tidak ada bocah keparat sahut Giam Min Khoi ketus. Chen Li dikuatir peristiwa tersebut akan membuat suasana menjadi tegang hingga kesempatan untuk menyembuhkan penyakit keurunya pun menjadi hilang. Buru-buru dia mengejar ke samping Giam Min Khoi, lalu semil merentangkan tangannya dia memohon. Saudara Khoi, dengarkan dulu perkataanku, ku mohon sembuhkan dulu penyakit keuruku sebelum membicarakan persoalan lain. Ucapan itu dengan cepat mengurungkan niatnya untuk pergi. Pemuda itu segera menganggukkan kepalanya. Baiklah, siyaute akan mencoba untuk mengobati dulu penyakit gurumu. Titik. Dalam pada itu Teng Lo Seng Kong telah berseru dengan wajah agak tercengang. Kalian mengundang bocah keparat ini untuk mengobati penyakit gurumu. Titik. Benar jawab si Meliji dengan hormat. Dialah si bocah ajaib bermuka seribu Giam Min Khoi. Dia memang khusus kami undang untuk mengobati penyakit suhu. Di samping itu Tecu pun tidak mengetahui kehadiran supek sehingga tanpa memberitahu lebih dulu, tak disangka akhirnya malah menjadi kesalahpahaman ini. Teng Lo Seng Kong segera terawa seram. Hek eh, hek eh, hek eh, kecuali si Tabib Sakti Gaput Long datang sendiri dengan membawa tiga jenis obat mustika, siapapun jangan harap bisa mengobati penyakit aneh gurumu. Kalian jangan sampai ditipu bocah keparat itu hingga memasuki kamar tidur. Tanda petik. Giam Min Khoi menjadi amat mendongkol, sambil membalikan badan dan tertawa dingin, jengeknya. Yeh ah ah ah. Aku tahu, memang hanya murid yang diajarkan manusia macam kau yang pantas memasuki kamar tidur sembarang perempuan. Titik. Teng Lo Seng Kong menjadi gusar sekali, bentaknya, bocah keparat, siapa yang kau maksudkan. Titik. Tentu saja kedua orang murid kesayanganmu, Cucun dan Kok Seng Jin. Titik. Kau telah bersuah dengan mereka berdua. Titik. Bukan hanya bersuah, bahkan telah kubunuh manusia Shiko itu. Bagus sekali. Sekarang rasakan dulu sebuah pukulanku ini. Titik. Sayang sekali Teng Lo Seng Kong tidak menyadari bahwa bocah. Ajaib bermuka seribu adalah jago yang berilmu tinggi. Ketika menyelesaikan kata-katanya tadi, pelapak tangan kirinya diayunkan ke depan untuk melancarkan sebuah pukulan dasyat. Setelah hampir terhisap oleh tenaga hisapan musuh tadi, Giam Min Kok tidak berani gegabah. Telapak tangannya segera diputar dengan jurus mengayun golok memotong air dan membabat ke bawah, kemudian diputar lagi ke atas dan melepaskan satu pukulan gencar. Bela Aam. Suatu genturan dasyat segera bergema, seluruh ruangan gua menjadi terguncang dengan hebatnya. Akibat dari bentrok kekerasan ini, ternyata Teng Lo Seng Kong dibikin tergetar mundur sejauh tiga langkah lebih, sebaliknya Giam Min Kok hanya tergetar sedikit tanpa menggeserkan langkah kakinya. Kenyataan ini membuatnya semakin terperanjat lagi. Sejak terjun ke dalam dunia persilatan belum pernah dia alami kerugian seperti yang dialami hari ini. Apalagi dengan latihan yang tekun hampir seratus tahun lamanya. Dia mengira bahwa kepandaian silat yang dimilikinya sekarang telah mencapai tingkatan yang luar biasa sekali. Siapa sangka hari ini dihadapan kedua murid keponakannya dia telah menderita kekalahan di tangan seorang anak muda kemarin sore. Bayangkan saja bagaimana mungkin dia dapat menerima kenyataan ini. Kontan saja watak bengisnya kamu, sambil mementak keras sepasang telapak tangannya didorong bersama ke depan. Dua gulung tenaga pukulan berwarna hijau yang mahadasyat dengan cepat meluncur ke depan. Agaknya Giam Minkok tidak menyangka kalau tenaga dalam yang dimilikinya telah pulih kembali sedemikian hebatnya. Untuk sesaat dia menjadi tertegun dan seperti lupa dengan keadaan di sekelilingnya. Menanti dia sadar kembali, tenaga pukulan Teng Lo Sengkong telah tiba di hadapannya. Untuk menangkis jelas tidak mempunyai kesempatan lagi. Untung saja pemuda itu berilmu tinggi, dalam keadaan yang kritis ini, cepat-cepat ia memutar tubuhnya dengan kencang dan mundur sejauh setengah langkah lebih dari sambaran angin serangan lawan. Namun justru karena tubuhnya berputar itulah, ia jadi menubruk kembali ke tubuh Chen Ligi yang waktu itu berdiri di situ dengan perasaan kaget dan gugup sehingga hampir saja bergulingan kembali ke atas tanah. Cepat-cepat pemuda itu memeluk tubuh Sinona dan melarikan diri ke sisi lorong lain untuk menghindari angin pukulan dari Teng Lo Sengkong yang sangat hebat itu. Kemudian setelah menurunkan tubuh Sinona ke atas tanah, dia menerjang maju lagi ke depan sambil mementak keras. Sungguh tidak disangka bahwa seorang jagoan yang menganggap dirinya berilmu tinggi ternyata Kera turun tangannya jauh lebih keji daripada Tiong Giyokisu. Di dalam gusarnya tadi Teng Lo Sengkong ingin membunuh lawannya dalam sekali ayunan tangan, tetapi begitu serangan dilepaskan dan melihat Chen Ligi berdiri di belakang lawan, dia menjadi khawatir bila lawan menghindar secara tiba-tiba sehingga serangan itu menghajar di tubuh Sinona. Sementara dia masih berdiri dengan perasaan menyesak, tiba-tiba pandangan matanya menjadi kabur dan bayangan tubuh manusia pun lenyap dari pandangan matanya. Mau tak mau dia harus memuji juga akan kelihayan dan kecepatan tangan pemuda tersebut. Maka ketika menyaksikan anak muda itu muncul kembali di hadapannya, dengan nada yang gusar tidak berseru. Kunyuk keparat, tampaknya kau sudah bosan hidup. Siapakah Tiong Giyokisu yang kau maksudkan tadi? Titik. Hem untuk menandingi Tiong Giyokisu pun kau belum sanggup, buat apa mengaku diri sebagai jagoan lihai? Titik. Termakan oleh humpatan Giam Minkot yang tak ada ujung pangkalnya itu Teng Lo Sengkong makin naik darah lagi, bentaknya nyaring. Siapa Tiong Giyokisu itu? Titik. Dia adalah gembong iblis nomor wahid dalam dunia persilatan saat ini. ILMU silatnya beberapa kali lipat jauh lebih hebat daripada kepandayanmu. Kedua orang murid murtademu justru telah bergabung dalam perguruannya dan mempelajari ilmu sesat mereka. Mendengar itu Teng Lo Sengkong segera terawat terbahak-bahak, jengeknya. Hah, ha-ah, ha-ah, dia adalah gembong iblis nomor wahid dari kolong langit. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan aku di malaikat nomor satu di dunia ini? Titik. Hem, mengibul orang macam kalian memang pandainya hanya mengibul serta berbuat sembrono, kenapa kau tidak pergi mencarinya bila merasa tidak puas? Titik. Kau menyatakan aku tidak berani? Titik. Tentu saja kau tidak berani. Kalau pengen bukti, ayo aja aku pergi mencarinya. Tidak bisa, aku hendak mengobati orang di sini. Penyakit tersebut tidak bakal bisa kau sembuhkan. Aku tidak percaya. Paling tidak aku belum mencobanya. Kalau aku sengaja tidak memberi izin kepadamu untuk mencoba, kau mau apa? Titik. Huh, memangnya kau sanggup menghadapi liatku? Titik. Kalau ingin bukti, mari kita buktikan dengan suatu keputusan. Titik. Mendadak dari balik lorong gua terdengar suara seseorang yang amat lembut berkumandang datang. Ternyata suara itu tak lain suara yang pernah didengar Giam Min Kok waktu menyampaikan dengan ilmu menyampaikan suara. Terdengar ia berkata dengan sedih. Su Heng tak usah menghalangi si Yau Hiap itu. Mengapa tidak membiarkan dia masuk untuk mencoba? Titik. Sekilas senyuman licik segera menghiasi wajah Teng Lo Seng Kong, ujarnya kemudian. Oh, rupanya sumo ai telah menerusin. Biasanya kau selalu pingsan hampir satu jam lamanya, tak nyana hari ini bisa siuman secepat itu, Tapi di masa lalu pun aku berniat ingin mengobatimu, tapi kau mengatakan tidak ingin. Titik. Sebelum perkataan tersebut selesai diucapkan, Se Lo Seng Bo telah menukas dengan sedih. Urusan yang lewat apa gunanya dibicarakan lagi. Harap Su Heng mengijankan dia masuk ke dalam. Titik. Dengan pandangan penuh hamarah Teng Lo Seng Kong melotot sekejap ke wajah Giam Min Kok, lalu serunya dengan penuh kebencian. Bocah keparat, sana cepat menggelindung masuk, jangan membuat hatiku marah lagi. Titik. Sungguh aneh jengat Giam Min Kok dingin. Siaoya toh hendak mengobati sumo aimu, memangnya aku menyalahi dirimu. Mengapa kau mempeloti diriku seperti diriku adalah seorang musuhmu? Titik. Teng Lo Seng Kong tidak bicara lagi, dengan cepat dia berkelebat dan meninggalkan tempat itu. Waktu itu Chen Ligi berdua sudah berdiri ketakutan hingga paras mukanya berubah hebat. Setelah Teng Lo Seng Kong berlalu, mereka baru menghampiri Giam Min Kok dan berseru dengan gemas. Supek kami memang kelewat aneh, setiap kali. Titik. Sebelum ucapan Sim Ligi selesai diucapkan, Chen Ligi telah menukas dengan cepat. Suma Oi jangan semelarangan bicara. Hati-hati kalau kedengaran supek. Titik. Giam Min Kok diiringi kedua orang gadis itu segera meneruskan kembali perjalanannya memasuki ruangan rahasia, tapi apa yang kemudian terlihat segera membuat hatinya tertegun. Ternyata ruangan tersebut merupakan sebuah ruangan yang luasnya mencapai 5, 6 kaki persegi. Sepuluh orang gadis berbaju ringkas berdiri berjajar dalam ruangan itu serasa menghadang di tengah ruangan. Sedangkan di belakang dinding manusia tersebut merupakan sebuah pembaringan besar yang terbuat dari batu kumala. Di atas pembaringan itulah duduk seorang gadis berusia 7, 18 tahunan. Gadis muda itu hanya mengenakan sebuah pakaian yang tipis sekali sehingga secara lamat-lamat dapat diketahui bentuk tubuhnya yang indah dan menggeirahkan itu. Walau hanya sekilas pandang saja namun Giam Min Kok dapat merasakan bahwa gadis tersebut memiliki kecantikan wajah yang luar biasa sekali. Mungkinkah orang ini adalah Seila Senbo? Diam-diam Giam Min Kok berpikir dengan curiga sehingga tanpa terasa ia memperhatikan beberapa kejap. Mendadak Sim Liji mendorong tubuhnya dari belakang sambil berseru dengan cemas. Orang yang berada di pembaringan itu adalah guruku. Mengapa kau tidak segera memberi hormat kepadanya? Berbicara dari bentuk tubuh gadis tersebut mungkin Giam Min Kok masih lebih tinggi daripadanya, apakah dia harus menyembah kepada seorang gadis muda? Sementara dia masih ragu-ragu, Sin Onah yang berada di pembaringan itu telah berkata sambil tertawa. Ini kasih bocah ajaib bermuka seribu Cien Siao Hiap. Silahkan duduk di atas pembaringan. Berhadapan dengan seorang gadis secantik ini, tanpa terasa Giam Min Kok merasa agak rendah diri. Cepat-cepat ia maju dan memberi hormat dan berkata. Biarlah aku berdiri saja, entah. Seilo Ciempu sakit di bagian yang mana? Bila mama mampu aku bersedia untuk mengusahakan pengobatan bagi penyakitmu itu. Gadis itu segera tertawa. Aku bolibu. Seilo Sengbo adalah sebutan orang lain kepadaku. Bila Siao Hiap memang dapat mengobati penyakitku, harap kau tak usah mempersoalkan adat istiadat lagi. Silahkan duduk dulu di atas pembaringan. Titik. Melihat Nona itu duduk di tengah pembaringan sedang tubuh bagian bawah pun tak sanggup bergerak, terpaksa dia melepaskan sepatu dan naik ke atas pembaringan. Lalu setelah berbasa basi sejenak, dia pun memegang pergelangan tangan Nona itu serta memeriksa denyut nadinya. Ketika pemeriksaan dilakukan dengan penuh seksama, tiba-tiba saja pemuda itu menjadi terkejut sekali sehingga tanpa terasa dia berseru tertahan. Seruan tertahan ini cepat mengundang perhatian belasan Nona yang berdiri di depan pembaringan sehingga mereka membalikan badan bersama-sama. Seilo Sengbo buru-buru berseru. Kalian cepat pergi keluar pintu dan halangi supek kalian. Di sini tidak memerlukan kalian lagi. Baru saja perkataan tersebut selesai di ucapkan Chiaulilong sudah mendengar suara langkah manusia di balik lorong sana, maka buru-buru serunya. Cepat berangkat. Titik. Tanpa membuang waktu lagi dia segera berkelebat meninggalkan ruangan tersebut dengan langkah cepat. Belaan nge tanda seru. Titik. Diiringi suara keras, sebuah pintu baja telah menutup rapat jalan menuju ke ruangan tersebut. Hal ini membuat Giam Min Kau menjadi tertegun dan untuk sesaat duduk melongo. Sikap Seilo Sengbo masih tetap tenang saja seakan-akan tidak terjadi suatu apapun, katanya sambil tertawa. Siaw Hiap belum lama datang kemari, tentu kau tidak mengerti apa sebabnya ku lakukan penjagaan seperti ini. Tapi persoalan ini pun tak akan jelas diterangkan dengan sepatah dua patah kata saja. Bila kau sanggup menyembuhkan penyakitku ini, tentu saja akan ku ceritakan semuanya itu. Eh, bila ku dengar dari seruan tertahanmu tadi, nampaknya kau sudah menemukan sumber dari penyakit tersebut? Titik. Giam Min Kau segera manggut-manggut. Ya, tapi baru berupa dugaan, aku sudah tahu apakah benar dugaanku itu atau tidak. Silahkan kau katakan. Titik. Tampaknya dalam kandungan senglo telah tumbuh janin kehidupan. Menurut hasil penelitiannya dari pemeriksaan denyut nadi, sudah dipastikan nona itu sedang berbadan dua. Tapi gadis itu disebut orang sebagai sengbo, bagaimana mungkin ia melakukan perbuatan yang tidak senonoh, apalagi mengandung tanpa suami. Titik. Tidak. 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 Tidak susah bagiku untuk turun tangan menggugurkan kandungan tersebut. Tidak. 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 Loh Sengkong telah berseru sagi sambil tertawa dingin. Bocah keparat, kau tidak berhak membicarakan tentang diriku. Kalau memang jantan beranikah kau datang kemari untuk beradu kepandayan melawanku? Sambil menghimpun tenaga dalamnya Giam Mingkok segera melompat turun dari pembaringan kemudian bentaknya nyaring. Anjing tua budukan, siapa suruh kau menggonggong terus di sini? Hem aku perlu minta petunjuk dari Sengbo dulu, dia ingin yang hidup atau yang mati, paling tidak kau mesti digulung seperti membuat bakpau. Siaw hiap setengah merengek Sengbo berseru. Apalah gunanya ribut dengannya? Libo mendadak terdengar Teng Loh Sengkong berteriak kembali. Kau berani menjelek-jelekan namaku di depan orang lain? Tanda tanya. Titik. Baru selesai perkataan itu diutarakan Giam Mingkok telah menyelingap keluar ruangan sambil membentak. Anjing tua, hari ini aku akan mewakili Sengbo untuk memberi pelajaran dulu kepadamu. Titik. Segulung angin pukulan yang mahadasyat langsung dilontarkan ke arah tubuh Teng Loh Sengkong. Menghadapi datangnya ancaman tersebut, Teng Loh Sengkong terawas ram, serta Mertadia melepaskan sebuah pukulan untuk membendung datangnya ancaman tersebut. Siapa tahu Giam Mingkok memang berniat untuk membuatnya malu. Meski di ujung serangan tersebut mengandung desingan angin kuat namun di bagian belakang sama sekali tidak berkekuatan. Begitu tubuhnya menyelingap ke samping menghindari ancamannya, pemuda itu berkelebat ke sisi badannya. Plak tanda seru. Titik. Sebuah tamparan yang amat keras tahu-tahu sudah bersarang di wajah Teng Loh Sengkong membuat pipinya merah sebab dan muncul bekas jari tangan yang berwarna merah. Bisa dibayangkan betapa gusarnya orang itu atas kejadian yang menimpa dirinya, sambil mementak nyaring sepasang telapak tangannya serentak dibabatkan ke depan. Terdengar desingan tajam menderu-deru, angin pukulan yang amat kuat langsung menggulung ke depan membuat suasana dalam lorong tersebut diliputi dengan angin pukulannya. Mengandalkan kelincahan gerakan tubuhnya, Giam Minkok melesat kemudian dengan tubuh hampir menempel di atas permukaan tanah. Dalam waktu singkat dia telah berada di belakang lawannya, sebuah tendangan keras lagi-lagi bersarang di pinggangnya yang gemuk. Duuk. Titik. Diiringi suara benturan keasm tubuh Teng Loh Sengkong sudah tertendang telak hingga maju beberapa langkah dengan sempoyongan. Walaupun begitu, Giam Minkok sendiri pun menerima pantulan dari badan musuh sehingga melesat sejauh satu kaki sebelum berhasil untuk tegak berdiri. Mimpi pun Teng Loh Sengkong tidak menyangka kalau hasil latihannya selama banyak tahun ternyata sia-sia belaka. Bahkan nama besar yang telah dipupuk selama ini pun harus hancur di tangan seorang pemuda kemarin sore. Rasa benci, gusar boleh dibilang tidak terlukiskan lagi dengan kata-kata. Baru saja tubuhnya berdiri tegak, ia membentak lagi dengan suara kers. Bajingan cilik, kalau memang bernyali ayo ikuti aku. Titik. Boleh-boleh saja jangan anggap sia-wia takut kepada tampang cecunguk tua macam kau. Titik. Mendadak di balik ruangan tersengar suara Sei Loh Sengbo berkumandang. Su Heng, kau tak boleh mencelakai Chen Xiao Hiap. Dan Xiao Hiap. Harapkah sembuhkan penyakitku dulu? Titik. Teng Loh Sengkong kelihatan agak tertegun, lalu serunya dengan suara dingin. Sumo Ai, apakah kau benar-benar hendak memusuhi aku? Titik. A-A-I-I-I-I-Suh Heng, buat apa sih kau memojokkan diriku terus-menerus? Titik. Seandainya kau masih mempunyai perasaan persaudaraan denganku, sudah sepantasnya bila kau memberi kesempatan kepada Xiao Hiap untuk mengobati penyakitku. Urusan selanjutnya bisa kita rundingkan belakangan. Heng mungkin saat itu sudah tiada kemungkinan untuk berunding lagi. Titik. Di balik perkataan orang itu, Giam Minkok berhasil menemukan tanda-tanda yang mencurigakan, tanpa terasa bentaknya nyaring. Bajingan tua, apakah kau yang menjadi penyebab dari sakitnya, Seng Bo? Titik. Berubah hebat paras muka Teng Lo Seng Kong, tubuhnya langsung bergerak menerjang Giam Minkok, bahkan segenap kepandaian silat yang dimiliki dikeluarkan untuk membendung seluruh lorong rahasia tersebut. Setelah itu empatnya dengan penuh perasaan benci. Bajingan cilik, percuma aku belajar ilmu silat bila membunuh cecungguk macam dirimu pun tak sanggup. Lihatlah, hari ini aku akan mencincang tubuhmu hingga hancur berkeping-keping. Baru saja perkataan itu diutarakan, dari balik ruangan kembali terdengan Seng Bo menghela nafas panjang. Berhubung Giam Minkok lebih lamban dalam melancarkan serangannya tadi, dalam waktu singkat dia berhasil didesak oleh Teng Lo Seng Kong hingga mundur terus ke belakang berulang kali. Dia telah bertekad untuk menghadapi setiap kemungkinan menurut situasi yang ada. Setelah keluar dari goa tersebut, dia baru berseru lantang. Bajingan tua. Kali ini aku akan menyuruh kau mampus dengan perasaan puas. Sementara itu Teng Lo Seng Kong sendiri pun merasa terkejut setelah menyaksikan permainan ilmu pukulannya cuma berhasil mendesak musuhnya keluar dari goa. Namun sifat buasnya telah tumbuh saat ini, bagaimana mungkin dia membiarkan musuhnya berkeliaran dengan begitu saja titik. Ketika dilihatnya beberapa muridnya tidak ikut menyusul keluar goa, dia segera mendengus dan sepasang telapak tangannya kembali dilontarkan ke depan melancarkan serangan dasyat. Dengan amat cekatan Giam Minkok menghindarkan diri ke samping untuk meloloskan diri dari ancaman, kemudian serunya sambil tertawa dingin. Bajingan tua, sebelum kau mampus, Xiaoya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lebih dahulu, sebetulnya. Titik. Tapi Teng Lo Seng Kong telah membentak keras berulang kali, serangkaian pukulan yang amat gencar membuat perkataan Giam Minkok segera terhenti di tengah jalan. Angin pukulan yang dilepaskan orang itu memang hebat. Akibat dari deruan angin serangan yang mahadasyat ini hutan dan pepohonan yang rindang di sekeliling tempat ini pun menjadi porak-poran dan tidak karuan bentuknya. Suara pepohonan yang bertumbangan membuat burung-burung beterbangan karena panik, binatang kecil berlarian karena takut. Lama-kelamaan Giam Minkok dibuat mendongkol oleh hulah lawannya, amarahnya berkobar di dalam dadanya membuat ia menjadi geram. Sambil menghimpun tenaga dalamnya dia melepaskan sebuah tangkisan keras melawan keras. Belangga. Titik. Di tengah suara benturan yang amat keras, degdawanan dan ranting nampak terguguran. Tanah dan pasir beterbangan di angkasa, waktu itu sungguh mengerikan sekali. Tak selang beberapa saat kemudian suasana menjadi tenang kembali, tampak Teng Lo Sengkong mundur sejauh beberapa kaki dari posisi semula dan berdiri mematung, agaknya dia sedang mengatur pernafasan. Sebaliknya Giam Minkok yang tak sempat menggunakan tenaga dalam sepenuhnya ikut tergetar mundur pula sejauh satu kaki. Dia merasakan hawa darah di dalam dadanya bergejolak keras, buru-buru hawa murninya dihimpun kembali lalu dengan memanfaatkan kesempatan tersebut dia berusaha untuk makin melebur empedu ular bunga ke dalam tenaga dalamnya. Selang beberapa saat kemudian Teng Lo Sengkong telah selesai mengatur pernafasannya dan membuka matanya. Ketika melihat Giam Minkok berdiri tak bergerak di tengah harna, ia segera membentak keras dengan maksud memancing amarah musuhnya. Bocah keparat, kau memang tak malu disebut bocah ajaib bermuka seribu. Coba sambut pukulanku ini. Namun ketika itu Giam Minkok sedang mengatur pernafasannya, maka dia menganggap bentakan tersebut sebagai angin lalu dan sama sekali tidak memperhatikannya. Kembali Teng Lo Sengkong berseru sambil tertawa dingin. Hei bocah ajaib bermuka seribu, tulikan kau titik. Atau mungkin badanmu itu empuk seperti tau sehingga tidak berani berkauk-kauk lagi? Titik. Baru selesai perkataan itu diucapkan mendadak dari kejauhan sana berkumandang datang suara pekekan keras, disusul kemudian terdengar suara seseorang berseru sambil tertawa. Tunggu sebentar Teng Lo Sengkong, berada di manakah si bocah ajaib bermuka seribu itu? Titik. Giam Minkok segera mengenali itu adalah Tiong Giyokisu. Hal ini kontan saja membuat hatinya tercengang. Belum hilang ingatannya, suara ujung baju yang terhembus angin telah berkumandang datang dari kejauhan sana. Kemudian terdengar Teng Lo Sengkong berteriak kegirangan. Ah rupanya saudara Chiu telah datang, apakah kau kenal dengan bocah keparat itu? Titik. Orang itu segera menjawab sambil tertawa. Ah ah ah, rupanya dia memang benar si bocah ajaib bermuka deribu. Soal wajah sesungguhnya bukan soal yang penting. Orang itu mengakui dirinya sebagai si bocah ajaib bermuka seribu, aku rasa tidak bakal salah lagi. Bagaimana dengan kepandaian silatnya? Tanya orang itu. Barusan dia telah menyambut sebuah pukulanku dengan keras melawan keras. Titik. Ah, rupanya dia sedang mengatur pernafasan. Kalau memang mampu menerima sebuah pukulan dari sengkok, orang ini tak bakal salah lagi. Tempo Hari Siawta pun pernah bertemu dengannya di Bukit Teng Lo Sengkong. Ayo kita ringkus bocah keparat ini sebelum membicarakan masalah yang lain. Titik. Eh 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 eh. Tunggu dulu, ada urusan apa saudara Chiu datang kemari mencariku? Titik. Apalagi, tentu saja mengajakmu untuk menghadapi bocah keparat ini. Titik. Ah ah. Masa bocah kunyuk semacam ini pun harus dipandang begitu serius? Titik. Sebetulnya Siawta seorang pun sudah cukup untuk menghadapinya, tapi aku perlu memberitahukan hal ini kepadamu agar kau jangan sampai tertipu olehnya. Hem, perkataan ini memang ada benarnya, terbukti adik seperguruanku telah terperangkap oleh tipumu selihatnya. Ah, apakah adik seperguruanmu berada di sini? Titik. Tiba-tiba Teng Lo Sengkong melegak, tapi segera bisiknya lirih, siapa sih beberapa orang yang datang bersama-sama saudara? Chiu itu? Titik. Tidak sampai pertanyaan itu selesai diutarakan, Tiong Giyok Kisu telah menjawab sambil tertawa. Oh, mereka berdua adalah murid-murid Kutong Sengsong serta Khao Yong. Harap Sengkong jangan menaruh curiga. Terhadap tanya-jawab yang sedang berlangsung, Giyamin Kut berlagak seolah-olah tidak mendengarkan, seluruh perhatiannya tertuju untuk mengatur pernafasan. Ia merasa peredaran hawa murninya bergolak keras, tapi hanya di jalan darah Cian Gihiatnya. Seakan-akan tersumbat oleh segulung gumpalan hawa aneh sekali. Bagaikan ada sebuah batu besar yang tidak mampu disinkirkan dari mulut pintu masuk. Seingatnya gejalan semacam ini belum pernah dialami semenjak belajar ilmu silat, ia menduga sudah pasti hal ini disebabkan oleh empedu ular bunga tersebut. Dalam keadaan seperti ini, terpaksa dia harus menghimpun segenap hawa hikang pelindung badannya untuk menggencet serta mendesak gumpalan hawa yang menyumbat itu. Tiba-tiba dadanya terasa meledak amat keras, disusul kemudian munculnya semacam kekuatan tak berwujud yang meledak ke arah dalam. Begitu kerasnya getaran yang terjadi membuat ia tidak bisa menguasai diri lagi dan segera ia jatuh terduduk ke atas tanah. Aduh celaka pekitnya tanpa terasa. Sementara itu Tiong Giyok Kisu telah selesai memperkenalkan Teng Lo Sengkong kepada kedua orang muridnya. Ketika melihat Giam Minkok jatuh terduduk di atas tanah, ia segera berseru sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, haaah tidak dinyana kita bakal meraih keberhasilan tanpa harus bersusah payah. Coba lihat bocah keparat itu sudah mengalami jalan api menuju neraka. Daripada membunuhnya, kita akan berhasil membekuknya secara lebih mudah lagi. Dia mengira Giam Minkok sudah mengalami jalan api menuju neraka, karena itu bangga dan gembiranya setengah mati. Kembali ujarnya kepada Teng Lo Sengkong sambil tertawa. Sewaktu Siaw te bertanya soal adik seperguruanmu tadi, agaknya Sengkong seperti agak ragu berbicara, apakah masih ada urusan rumah tangga yang belum terselesaikan? Titik. Merah padam selembar Teng Lo Sengkong sehabis mendengar perkataan itu. Dia tidak menjawab tapi segera mengalihkan pembicaraan lain. Sesungguhnya tiada masalah yang terlalu istimewa, andai kata bocah keparat ini tidak muncul, urusan rumah tanggaku secara otomatis akan selesai dengan sendirinya. Aku pun mendengar bahwa kedua orang muridku yang semula dititipkan pada perguruan Anda pun konon telah mati dibunuh bocah keparat ini. Benarkah ada kejadian seperti itu? Titik. Ya, betul. Memang mati, gara-gara persoalan inilah Siaw te sengaja datang kemari untuk memohon maaf dari Sengkong? Titik. Dengan penuh rasa benci Teng Lo Sengkong segera berseru. Bocah keparat ini betul-betul keji dan berhati jahat. Biar kupotong keempat anggota badannya lebih dulu agar dia tersiksa hebat sebelum akhirnya mampus dengan care yang lebih mengerikan. Sengkong tak boleh berbuat gegabah. Bila kau potong keempat anggota badannya maka kita mesti menyediakan orang untuk merawat serta memeliharanya. Lebih baik biarku gunakan ilmu Tiong Giyok menghisap sari kekuatan untuk mengambil alih kekuatan yang dimilikinya, entah bagaimana menurut pendapatmu. Titik. Haah, 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 apakah kau Tiong Giyok kisu? Titik. Terlalu memuji, terlalu memuji. Itu hanya sebutan orang lain. Kepada diriku. Haah, 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 tadi si bocah keparat itu sempat menyinggung pula nama besar saudara. Baiklah, mari kita bawa pulang keparat ini ke goaku. Titik. Kenapa meski repot-repot pergi jauh titik? Untuk sementara waktu biarku pinjam goa dari sumo aimu saja. Titik. Titik.